Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kuban Kreatif kali ini kita bakal bahas tentang cara screenshot panjang di HP Xiaomi dan Poco tanpa aplikasi tambahan sebagian besar dari kita pasti tau cara screenshot layar HP ya bahkan sering melakukannya seperti ini guys nah kita bisa melakukan screenshot seperti itu di HP Xiaomi, Poco atau HP-HP lainnya dengan cara swap 3 jari ataupun kombinasi tombol tapi tau gak sih kamu cara screenshot panjang seperti ini yang kita screenshot bukan hanya tampilan satu layar ya tapi sampai ke bawahnya juga jadi ikut ke capture ada kondisi dimana kita butuh screenshot panjang seperti ini guys mungkin mau screenshot chat, screenshot artikel dan lain-lain jadi gak perlu screenshot beberapa kali tinggal sekali screenshot aja udah jadi apa yang kita inginkan yuk langsung kita praktekin disini Kuban pakai HP Xiaomi Redmi dengan MIUI 14 ya untuk HP lain atau OS lain caranya mungkin gak jauh beda kita coba mau screenshot ini dari atas sampai ke bawah sini ya kalau biasanya kita akan screenshot satu-satu seperti ini nah seperti ini satu lalu ke bawah screenshot lagi nah seperti itu kan sekarang kita coba screenshot panjang guys kita tinggal klik screenshot seperti biasa seperti ini nah kita klik gulir guys jangan lupa cepat klik gulir ya kita coba sekali lagi kita screenshot seperti biasa lalu kita klik gulir ini guys nah klik gulir nah disini tampilan layar akan berjalan sendiri sampai ke bawah ya kita tinggal klik aja selesai nanti jika pas sesuai dengan titik atau halaman yang kita inginkan kita coba klik selesai dan seperti ini guys nah ini adalah tampilan screenshot panjang yang sudah kita buat lalu kita bisa atur lagi sesuai dengan yang kita inginkan guys nah disini bisa kita atur lagi kita bisa potong lagi kita bisa crop lagi ya dan setelah oke kita bisa klik centang ini di pojok kanan atas ini ya oke kita coba sekali lagi ya disini kita bisa screenshot seperti biasa dulu entah dengan swipe 3 jari dari atas ke bawah ataupun kombinasi tombol power dan volume ya seperti biasanya kamu terserah kamu pakai yang mana disini kita screenshot seperti biasa lalu kita klik gulir ini nah lalu layarnya akan jalan sendiri ke bawah lalu kita klik selesai ini guys kita klik selesai oke lalu akan diproses dan ini adalah hasil capture panjang kita selanjutnya kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan di atas bawah ini guys nah kita bisa atur sebagai mana panjangnya setelah cocok oke kita klik tanda centang di pojok kanan atas ini nah lalu akan tersimpan ya oke kita coba lihat di galeri guys nah disini kita coba lihat di galeri ya nah ini adalah hasil dari screenshot panjang kita tadi ya nah ini ada dua tadi kita screenshot dua kali nah kita coba yang terakhir kita lihat hasilnya adalah seperti ini guys kalau biasanya kita screenshot kan seperti ini aja satu kali ini aja tapi ketika screenshot panjang hasilnya akan seperti ini ini bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita begitu teman-teman caranya sekian video tutorial kali ini silahkan like kalau kamu suka subscribe channel kuban kreatif dan tonton video menarik lainnya ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum kuban kreatif mari berbagi kebaikan kuban ya selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!